sedang memanen serai iya iya serai luar biasa kangen kalau sogo teman-temannya di kangen masih ingat siapa tonggone enggak masih enggak baca mbak iya mas jemiran mas roed mas indut mas warni mas sukati kembali lagi bersama youtube channelation survivor kita masih di desa salim batu saat ini kita meliput pertanian warga disini dan saya sedang mencari salah satu mbah disini, beliau adalah mbah jumali, kalau anda mengingat warga SP10 kemarin yang dapat bantuan kambing sayangnya bantuan kambing tersebut kurang kurang berhasil saat itu dan saat ini mbah jumali sudah mengelola lahannya anaknya di SP5 ini sebuah survivor kita mau jalan-jalan kesini nah ini pemukiman transmigrasi yang ada disini sebuah survivor disebelah sana itu batas SP5A dan SP4 jadi kita akan kesana nanti nah ini tanaman padi warga disini kita senang bisa melihat warga-warga disini sudah banyak yang sukses berhasil luar biasa mbah jumali tinggal disini saat ini tanam padi tanam sayur-sayuran beliau menganggap lokasi ini ah oh dimana kerja apa oh lagi nyangkul mbah putri dimana ada di belakang loh kami jalan-jalan dulu ya pak ya nah ini adalah hasil pertaniannya beliau nih ternyata mbah jumali sedang kerja ya di dimana di sana nyangkul SP3 enggak jekat disini juga oh kita jalan kesana nanti ya habis ini ya ke mbah jumali bisa gak gak tau tempatnya gak tau enggak maksudnya kita keliling-keliling aja iya kalau mbah heca itu oh di sana mbah putri mbah jumali itu warga SP10 di jalur 1 ya kemarin pak ya ikut anaknya disini ikut anaknya nah ini padinya itu tinggi-tinggi sobat survivor sayangnya kita gak bertemu pak jumali mbah jumali karena sedang keluar kan ada anaknya kan ada anaknya nah ini tanaman-tanamannya orang-orang yang sukses kerja keras di lahan transmigrasi ini persiapan untuk tanam padi lagi jadi sudah panen padi belum selesai panen semua sebagian sudah dipanen ini sudah pembibitan lagi wah dahsyat luar biasa nah ini ada si mbah putri dan anaknya wah assalamualaikum assalamualaikum nah sobat survivor setelah negosiasi panjang akhirnya kita boleh videokan assalamualaikum 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 nah ini bersama anaknya mbah jumali ada mbah putri lama gak kelihatan pindah tempat kalau saya pindah toyo alasannya opo pindah kemarin ini tanam tapi disini loh mas misalnya pasang terus ya iya bisa pasang kemarin itu anu gedangnya dipanen terus sama bukan sebelahnya ketangga yang anaknya mbah mali itu oh bapaknya oh gitu terus yang sing guru siapa semuanya oh semuanya yang gak apa-apa yang namanya guru ya tetap guru 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 paut di SP5 gak dekat gak jauh ya dari sini ya ini buahnya gede-gede loh bu ini timbang per kilo atau pohon ini namanya oh ya pohon pohon serai gede-gede ini ditimbang per kilo atau gimana per kilo dihargai berapa 5 ribu baru gak perlu terlalu dipupuk ya kalau tanaman ini enggak dibiarkan nanti hidup sendiri kayak ilalang gitu ya jadi disini tuh pokoknya yang penting raci nandur pokoknya ada hasilnya berhasil ini kacangnya nih kapan panennya bu kalau kalau lebaran insya Allah sudah ada isinya luar biasa jadi jadi yang punya lahan ini adalah anak dari mbah jumali jadi sudah mempersiapkan masa tuanya dengan tanaman kelapa oh iya toh tapi sama baju mali ini juga garapnya oh gitu jadi kan mempersiapkan masa tua ini kan tanam kelapa kan jadi nanti ketika sudah tua udah gak kuat nanam udah gak kuat nanam bisa fokus panen-panen aja ya bukannya gak kuat kan ada masanya kita ada masanya kita tinggal menonton cucu-cucu kita yang kerja gimana bu si bu mbah putri ini sedang memanen serai iya iya ada serai luar biasa teman-temannya dikangani masih ingat siapa tonggone masih mas jemiran mas jemiran mas hendut mas warni mas sukati pulang udah pulang kemarin oh kemarin ternyata simbah putri kangen sama sama teman-teman dulu di sana ada tanam buncis tapi api loh tanaman buncisnya tapi belum berbuah sayang tapi apa-apa yang penting ditanam dulu terus tumbuh supur nah ini sudah dipanen padinya disini beliau ini gak capek tanam jadi tanamnya sudah dipanen ada sebagian belum dipanen sudah disemai lagi tuh yang penting tuh bikin rajin iya rajin dan ini membuat apa sih serjan ya atau apa sih bahasanya ini jajar legowo bukan jarwo serjan serjan iyalah itu sudah jadi ada tanaman padinya jadi kalau kena pasang itu ya yang kena ini aja yang kena pasang yang dipadinya aja ini masih aman tapi kalau pasang besar ya sudah enggak ya tanggulnya baru oh tanggulnya anyar katanya luar biasa mbak mali kemana toh pokoknya saya cari sampai dapat beliau kita mencari mbak mali kemana pun beliau melangkah jalan-jalan kangen sama beliau mbak putri matur suun sangat jaga kesehatan salam buat keluarga yang ada di magetan magetan tak? ibu salam buat bapak oh bapak disitu tadi kapan-kapan melep sama di Jalan Riki kalau yang ini postage jalan-jalan apa nanti? jari kak luar situ aja ada teluk ending di sini aja harus itu aja oh tadi dari Riko tadi Riko tapi ya lumayan lumayan jalannya SP4 jauh bukan jauhnya disitu lumayan becek lah tapi bukan becek sebenarnya ya katanya udah kering ini gak ujan cuman itu bekas aman lah bisa lah kita terabas nanti oke sobat survivor assalamualaikum baik sobat survivor ini kita lihat tanaman persemayan padinya jadi mbah Mali hebat banget belum selesai panen sudah nyemai lagi emang lupakan panenannya wos mpa ini tanaman-tanaman kacangnya terus juga ini jadi sama pasang surut tapi sudah dibikin tanggul blok dan sudah dibikin apa istilahnya kayak blok-blok seperti ini untuk nanam padi jadi tidak perlu harus menanam padi semua kalau pada akhirnya gagal sebagian itu ditanamin padi sebagian tanaman-tanaman sayur-sayuran dan horticultura sobat survivor kita lanjutkan perjalanan terima kasih banyak sobat survivor yang selalu menikmati konten kita kita meliput di lokasi yang berbeda tetapi masih di satuan pemukiman transmigrasi Tanjung Buka masih di satu lokasi sebenarnya cuman beda desa kali ini ini hasil panennya sobat survivor nah ini hasil panennya apa itu mana monyetnya woy ngejar tah woy gede banget monyetnya oh dia makan sayur oh mereka pada lari ternyata dikejar monyet ketek oh dia makan sayur-sayur gitu nah dia itulah tentang survivor tanaman tanaman seger-seger itu diserbu sama monyet kebetulan sebelah sini itu masih hutan tanamannya warga jadi sering dihajar sama monyet mau kemana nyari monyet ini suasana sore disini sobat survivor nah itu ada yang ngejar monyet tuh nah disana ada pak jum sedang meliput nah ini pak jumiran selamat menikmati selamat menikmati